Intro Persebaya Surabaya secara resmi memperkenalkan 3 rekrutan baru mereka untuk mengarungi Liga 1 Indonesia musim 2020. Dari ketiga rekrutan tersebut, mantan pemain Kalmar FF Swedia, Mahmud Eid, sudah hadir meski belum mengikuti latihan. Dengan didampingi agen serta sang kakak, pemain asal Palestina yang pada musim lalu merumput di Liga Swedia bersama Kalmar FF, Mahmud Eid, tiba di lapangan geloran Delta Sidoarjo untuk diperkenalkan. Namun pada latihan pertama kali ini, Mahmud Eid masih belum menggunakan seragam Persebaya karena masih lelah, seusai menempuh perjalanan jauh. Sementara, dua pemain baru lainnya yang musim lalu memperkuat PSIH Semarang, Bayu Nugroho, dan mantan pemain perselalamongan Arief Satria, sudah berlatih ringan bersama. Bagi kedua pemain lokal yang baru saja direkrut, mengaku bangga bisa bergabung dengan Persebaya yang banyak ditinggalkan oleh sejumlah pemain andalan mereka. Bahkan menurut Arief Satria, dirinya tidak menyangka akan menjadi salah satu penggawa tim berjuluk bajul ijo. Sekaligus dapat kembali bereuni dengan pelatih Persebaya, Aji Santoso. Dalam latihan perdana kali ini memang belum diikuti oleh seluruh pemain. Meski demikian, menjelang laga uji coba pekan depan, diharapkan seluruh pemain sudah dapat berkumpul dan berlatih. Selain tiga pemain baru, Persebaya juga menghadirkan tiga wajah baru di jajaran staff. Ketiganya adalah Mustakim, mantan asisten pelatih Persia Jakarta, dan dua mantan tim pelatih PS Tira Persikabo, Benny Van Brekkelen, serta Gasly Juan Panam. Cek Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur